Pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas dua penyakit yang sangat berbahaya yang justru dikhawatirkan menimba orang-orang yang solehin yang miliki amalan-amalan soleh, yang rajin ibadah, rajin sedekah, rajin puasa sunnah, rajin solat malam rajin berda'wah, rajin membantu berdonasi justru orang-orang inilah yang rawan terkena dua penyakit ini penyakit ujub dan penyakit riak sungguhnya setiap hari dalam solat kita ketika membaca suatu al-fatihah kita mengikrarkan kepada Allah SWT untuk tidak riak dan untuk tidak ujub iaitu ketika kita membaca Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in Iyaka na'bud artinya Ya Allah hanya kepada engkau lah kami beribadah iaitu kami tidak riak ikrar yang kita ikrarkan kami tidak riak wa Iyaka nasta'in artinya hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan iaitu yang membuat kami berhasil yang membuat kami bisa beribadah hanyalah engkau iaitu kami tidak tidak ujub makanya Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mengatakan siapa yang bisa mentahkik ayat ini Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in hanya kepada engkau lah kami beribadah dan hanyalah kepada engkau kami bertawakkal minta pertolongan maka dia akan selamat dari penyakit riak dan penyakit ujub oleh karenanya dua amalan ini ikhlas dan tawakkal yang merupakan lawan dari riak dan ujub adalah amalan yang terbaik untuk kita bertawasul kepada Allah memohon kepada Allah SWT oleh karenanya kalau kita lihat surat Al-Fatihah sendiri intinya adalah berdoa kepada Allah kita buka dengan pujian Alhamdulillah Arbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Al-Middin segala puji Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim segala puji bagi Allah penguasa alam semesta Ar-Rahman Ar-Rahim yang pengasih lagi maha penyayang Maliki Al-Middin yang menguasai hari pembalasan kemudian nampak Iyaka na'budwa Iyaka nasta'in iaitu hanya kepada angkaulah kami beribadah dan hanya kepada angkaulah kami beribadah baru kita memajukan permohonan ihdinas siratal mustaqim yaitu kita telah bertawasul dengan memuji Allah bertawasul dengan nama-nama Allah bertawasul dengan amalan kita bahwasannya hanya kepada angkaulah kami beribadah iaitu ikhlas dan hanya kepada angkaulah kami beribadah iaitu tidak ujub Setelah itu baru kita majukan permohonan, Tujukanlah kami jalan yang lurus. Sirat al-ladhina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau ridai mereka, yang kau boleh nikmat kepada mereka, yaitu jalan para nabi, para siddiqin, para syuhadat, para salihin. Guairil maqdubi alaihim, bukan jalan orang-orang kau murkai, itu orang-orang Yahudi. Wala dalin, bukan juga jalan orang-orang yang kau sesatkan, atau yang tersesat, yaitu kaum Nasarah. Maka seharusnya ketika kita membaca surat al-Fatihah, kita termotivasi untuk ikhlas dan senantiasa bertawakal, minta tolong kepada Allah, dan termotivasi untuk melawan riak dan melawan ujub. Hadirin hadirat yang hamati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan bahas tentang hakikat ujub dan hakikat riak. Pada pembahasan yang pertama, saya akan bahas tentang hakikat ujub. Ujub, ada beberapa bentuk, yang dilarang diantaranya dua bentuk, yang pertama adalah ujub terhadap amal soleh sendiri, dia kagum dengan amal solehnya, yang kedua adalah ujub, karena merasa punya andil dalam keberhasilannya, dia merasa keberhasilannya itu karena dia punya andil bersama Allah, sehingga dia berhasil. Dua-duanya tercelak. Dua-duanya tercelak. Makanya Nabi SAW telah mengingatkan akan bahaya ujub. Kata Nabi SAW, salatu muhlikat, tiga perkara yang membinasakan. Tiga perkara yang membinasakan. Di antaranya kata Nabi SAW, seorang ujub dengan dirinya. Seorang ujub dengan dirinya. Kemudian dalam hadis yang lain juga, Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian tidak berdosa, maka aku kawaitan kepada kalian tertimpa dengan suatu yang lebih besar daripada itu. Kalau kalian tidak berdosa, maka aku khawatir akan menimpa kalian yang lebih parah daripada itu, yaitu al-ujub, al-ujba, yaitu rasa ujub diri kalian. Ini menunjukkan penyakit-penyakit yang berbahaya. Ujub dengan diri, ujub dengan amal soleh. Karena Nabi SAW menyebutkan, ada seorang masuk surga karena dosa dan ada seorang masuk neraka karena amal soleh. Kalau bisa demikian, yang satu, melakukan dosa, maka dia selalu mengingat dosa tersebut dan dia merasa dirinya hina dan dina di hadapan Allah SWT. Dia selalu teringat tentang dosa-dosa yang dia lakukan sehingga dia selalu istighfar kepada Allah, selalu memperbaiki diri, tidak pernah merasa hebat karena dosa tersebut selalu menghantui dirinya. Akhirnya, dia pun masuk surga karena terus berusaha memperbaiki diri. Yang satunya, masuk neraka gara-gara amal soleh. Dia beramal soleh, kemudian dia ujub dengan amal solehnya. Dia ujub dengan amal solehnya. Akhirnya, ujubnya tadi membuat dia masuk neraka jahannam. Ujubnya tadi, membuat dia masuk dalam neraka jahannam. Lebih parah lagi, ujub bisa mengantarkan orang kepada dosa yang lebih parah lagi itu sombong. Karena ujub adalah salah satu tangga, yaitu anak tangga yang mengantarkan kepada kesombongan. Siapa yang sudah ujub dengan dirinya, ujub dengan amalnya, akhirnya mulai dia merendahkan orang di sekitarnya. Cuma begitu, cuma segini, cuma bisa begitu. Siapa sih dia? Mulai terungkap ucapan-ucapan yang menunjukkan meremehkan orang, orang lain. Dan itu adalah tanda kesombongan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kesombong itu merendahkan orang lain. Baik. Jadi, ujub, ada dua hal. Yang pertama, kagum dengan amal soleh sendiri. Kagum dengan sedekahnya, dia kagum, oh ternyata sedekah saya luar biasa. Kagum dengan dakwahnya, ternyata dakwah saya berhasil yang hadir rame, follower saya banyak. Kagum dengan ilmunya, oh ternyata saya menghapal ini, menghapal itu. Ternyata saya bisa menelaah apa yang tidak ditelaah oleh orang lain. Ternyata saya bisa menulis apa yang tidak ditulis oleh orang lain. Itu kagum dengan apa? ilmunya sendiri. Kagum dengan solatnya, kagum dengan amal soleh yang dia lakukan. Maka, Rasulullah SAW mengatakan, bahwasannya ini adalah ujub yang terlarang. Karena orang yang kagum dengan amal solehnya, berarti, dia tidak beradab di hadapan Allah SWT. Karena apapun amal soleh yang dilakukan, tidak sebanding dengan keagungan Allah SWT. Seorang yang harus tahu bahwasannya amal soleh yang dilakukan ini tidak ada nilainya. dibandingkan dengan keagungan Allah, dibandingkan dengan perangkat yang Allah berikan kepada dia. Berupa kecerdasan, berupa kesehatan tubuh, berupa harta, semua dari Allah. Kemudian ketika dia melakukan amal soleh, tidak ada bandingan dengan keagungan Allah SWT. Maka ketika dia kagum dengan dirinya, kagum dengan amal solehnya, dia tidak beradab kepada Allah. Dia mulai merasa hebat. Maka ini menjadikan amalnya gugur. Menjadikan amalnya gugur. Oleh karena kalau kita lihat bagaimana dalam ayat-ayat dan dalam hadith-hadith, sifat-sifat orang-orang soleh, mereka jauh dari ujub. Mereka beramal soleh dengan luar biasa, namun ternyata mereka jauh dari ujub. Contohnya, Misalnya Allah berfirman dalam surat Ali Imran, ayat 15 sampai ayat 17. Allah berfirman, Kul a'u nabbi'ukum bi khairi min dhalikum. Maka aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada kesenangan duniawi, daripada kuda pilihan, daripada emas dan perak, daripada harta yang berlimpah ruah. Apa itu? Iaitu surga. Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rab mereka, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir sungai di bawahnya. Mereka kekal dalam surga tersebut. Dan mereka akan mendapatkan isteri-isteri yang disucikan. Isteri-isteri yang disucikan, itu para bidadari. Dan mereka akan mendapatkan keriduan Allah. Allah rida dengan mereka. Siapa orang yang bertakwa tersebut? Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Yang merupakan penghuni surga. Itu orang-orang yang berkata, Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah beriman. Faghfirlana kalau begitu, ampunilah kami. Bayangkan. Minta ampun. Minta ampun kepada Allah. Kami beriman, tapi kami minta apa? Minta ampun. Dan jagalah kami dari siksa neraka jahannam. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mumfiqina wal-mustaghfirina bil-asar. Allah sebutkan lagi sifat mereka. Kata Allah as-sabirina. Orang-orang yang sabar ketika mereka diuji. Sabar dalam jalan ketaatan. Sabar dalam meninggalkan maksiat. As-sabirina was-sadiqina. Orang-orang yang jujur. Yang tulus dalam iman mereka. Wal-qanitin. Orang-orang yang taat dalam beribadah. Kuat dalam beribadah. Tidak buru-buru dalam beribadah. Menikmati ibadah tersebut kunut. Mereka salat dengan menikmatinya. Baca Quran dengan menikmati baca Quran. Mereka berpuasa dengan menikmati puasa tersebut. Salat malam dengan menikmati salat malam tersebut bersedekah. Dengan menikmati sedekah tersebut. Wal-munfiqin. Yang orang-orang yang suka ber-infaq. Wal-mustaghfirina bil-asar. Dan orang-orang yang beristighfar di waktu apa? Sahur. Sebagian salaf berkata. Maddu solatahum. Mereka di solat malam yang panjang. Di ujung solat mereka beristighfar. Kenapa di ujung solat malam mereka beristighfar? Mereka tidak ujub dengan solat malam mereka. Di siang hari mereka bersabar. Berinfak. Di malam hari mereka ber solat malam. Penghujung mereka beristighfar. Mereka tidak ujub dengan sabar mereka. Mereka tidak ujub dengan infak mereka. Mereka tidak ujub dengan solat malam mereka. Buktinya di penghujung solat mereka beristighfar. Seperti itulah ciri-ciri penghuni surga. Tidak bangga dengan amal solat yang mereka lakukan. Dan Allah kabarkan sebinit banyak amal kurang. Saya akan sebut contoh-contohnya. Contohnya lagi. Misalnya. Allah sebut tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Allah berfirman. Ketika Ibrahim dan Ismail membangun Kaabah di atas fondasi. Yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kemudian mereka berkata. Sebagian salaf ketika membaca ayat ini. Dia menangis. Dia berkata. Unzuru ila khalilur rahman. Lihatlah kepada kekasih Allah. Ibrahim AS. Bana baitur rahman. Dia membangun rumah Allah. Bi amri minar rahman. Karena diperintahkan langsung oleh Allah SWT. Thumma ya khawfu alla ya taqabbala minhur rahman. Kemudian dia masih takut tidak diterima oleh Allah SWT. Yang suruh Nabi Ibrahim. Bangun Kaabah siapa? Allah. Untuk membangun rumah Allah terbaik di dunia. Dan ketika itu belum ada rumah-rumah Allah mungkin. Untuk rumah Allah mungkin yang pertama. Yang terbaik di dunia. Yang akan menjadi pusat. Orang datang ke situ seluruhnya. Seluruh dunia. Perintah bukan perantara. Langsung Allah perintah. Dan bangun rumah tersebut. Benar-benar berat. Tidak mudah. Makanya Ibrahim datang kepada Ismail. Dia mengatakan. Ya Ismail. Inna Allah haqad amaran bi amrin. Hal tuti'uni. Hal tu'inuni. Wahai anakku Ismail. Sungguhnya Allah telah perintahkan aku dengan suatu perintah. Kau bantu aku. Wahai anakku. Kata Ismail. Aku bantu engkau. Allah telah perintah kita bangun Kaabah di sini. Bangun rumah Allah. Maka mereka berdua kerjasama. Ayah dan anak. Luar biasa. Membangun Kaabah bukan perkara yang mudah. Mereka pergi ke gunung-gunung. Ke tempat batu. Mereka pahat batu tersebut. Jadi kotak mereka pikul. Kemudian mereka bawa dari tempat yang jauh. Menuju lembah. Biwadin goyri di zara'in lembah. Yang sekarang ada Kaabahnya. Jadi mereka susun. Yang tidak sembarang batu. Mereka pahat. Mereka susun. Berdua saja. Tidak ada orang ketiga. Ketika Kaabah mulai tinggi. Ibrahim mendatangkan makam Ibrahim. Tempat pijakan. Sehingga dia pun naik di atas pijakan tersebut. Kemudian dia mengambil batu. Yang di offer oleh Ismail kepada Ibrahim. Kemudian Ibrahim susun. Sehingga jadi Kaabah yang indah. Tempat beribadah. Ini pekerjaan berat. Namun mereka ketika bangun Kaabah. Mereka berdoa. Berdua-dua berdoa. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah dari kami. Mereka tidak pedek. Tidak mengatakan. Eh yang bangun Mesir Haram siapa? Kita yang bangun. Tidak ada yang bantu. Cuma saya dan Ismail saja. Ibrahim tidak menganggung begitu. Kamu masih cuma kecil-kecil sudah sombong. Namanya juga dengan nama bapakmu lagi. Atau nama kamu dipasang di situ. Ibrahim. Yang perintah Allah langsung. Dan dia kekasih Allah. Namanya kekasih. Ya kemungkinan besar diterimalah. Ibrahim kekasih Allah. Dia melakukan amal soleh. Kalau mungkin kita mau lancang. Kita bilang pasti diterima. Itu tidak? Kalau Ibrahim tidak diterima. Siapa lagi mau diterima amal? Dia kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pun dia tidak pede. Dan dia masih berdoa. Padahal dia kekasih Allah. Kita masih kekasih istri. Kekasih Allah. Allah alam. Terus kita melakukan amal soleh. Kita merasa pede. Pasti diterima. Ibrahim alaihissalam. Tidak ujuk dengan amal yang dia lakukan. Ismail tidak ujuk. Padahal kerjaan mereka kerjaan berat. Dan mereka tahu bahwasannya. Ini ka'abah akan dikunjungi oleh banyak manusia. Tetap mereka berdoa. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terimalah dari kami. Tidak ada ujuk. Ibrahim alaihissalam. Dan dia Ibrahim alaihissalam. Yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa junubni wa baniya anna abudal asnam. Ya Allah jauhkanlah kami. Dan jauhkanlah aku dan anakku turunanku. Dari menyembah berhala. Wa junubni wa baniya. Jauhkanlah aku. Bukan. Wa junubni itu jauhkan. Penyembahan berhala. Di sana kami di sini. Satu sisi yang lain. Jauhkanlah aku dan anakku turunanku. Dari penyembahan berhala. Sehingga ada seorang kalau tidak salah Ibrahim. Taimi berkata. Man ya'man. Ya. Albala. Bada Ibrahim. Siapa yang merasa aman daripada namanya. Kesyirikan. Kekufuran. Sementara Ibrahim saja tidak merasa aman. Alayhissalam. Dia yang telah menghancurkan patung-patung di negerinya. Di Babil. Ketika semua orang kafir. Dia sendiri yang beriman. Salah satunya yang beriman. Dan dia menghancurkan patung-patung tersebut. Dan dia nekat berdialog dengan kaumnya. Dan dia rela dibakar oleh kaumnya. Ibrahim sendirian. Dengan tangannya lah. Dia hancurkan patung-patung tersebut. Dia yang datang kepada patung-patung. Ketika melihat patung-patung di depannya ada. Sesajian-sajian. Dia mengatakan. Alatakulun. Woi patung-patung. Kalian tidak makan. Sudah banyak makanan depan. Kemudian dia pun pukul patung tersebut. Dia hancurkan. Kemudian dia diskusi sama. Ahlu syirik ketiga itu. Sehingga mereka murka. Kemudian mereka tangkap dia. Kemudian mereka hendak membakar Ibrahim. Dan dia lah. Kemudian setelah diusir dari. Pergi dari Babil. Dia pergi ke kota lain. Yaitu. Di daerah Suria. Atau di Suria dan Turki. Maka. Kemudian dia berdakwah di. Sana. Dari Haran. Dari namanya Haran. Itu antara Turkiah dengan Suria. Di sana dia bertemu dengan para penyembah benda-benda langit. Dia diskusi dengan mereka. Dia debat mereka. Setelah dia debat semuanya. Dia masih berdoa. Ya Allah. Jauhkanlah aku dari apa? Kesyirikan. Kalau kita mau bilang. Bapak Tauhid siapa? Ibrahim. Ternyata masih. Tidak merasa aman dari bahaya apa? Kesyirik. Tidak ujub dengan Tauhid yang dia lakukan. Dia tidak bilang. Eh. Yang hancurin patung-patung siapa? Gue sendirian loh. Enggak. Siapa yang debat sama mereka? Siapa yang rela siap. Ditangkap, dibakar? Gue. Siapa? Enggak ada. Tetap dia berdoa. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah apa? Berhal Ibrahim AS. Dan dia khalir rahman. Kasih Allah SWT. Yang Nabi Muhammad disuruh ngikut agamanya. Wahai Muhammad ikutilah ajaran Ibrahim yang hanif. Yang cenderung kepada Tauhid dan jauh dari kesyirikan. Itu pun dia berdoa agar dihindarkan daripada kesyirikan. Ini dalam Al-Quran. Lihat juga misalnya. Allah sebutkan tentang para penghuni surga ketika mereka berdialog di surga. Dalam surat At-Tur. Kata Allah SWT. Maka penghuni surga saling bertemu di antara mereka. Berhadapan-hadapan mereka saling bertanya. Bagaimana kalian dulu ketika di dunia. Di surga mereka tunjukkan tidak ada ujub sama sekali. Dulu kalian di surga bagaimana? Kata mereka. Kami dahulu di tengah keluarga kami. Dalam kondisi takut dengan hari akhirat. Kondisi takut. Bahkan di tengah keluarga. Namanya manusia ketika di tengah keluarga sering lupa dengan akhirat. Bersenang-senang dengan anak istri jalan-jalan ke sana kemari. Lupa dengan akhirat. Mereka bilang kami di tengah keluarga kami takut. Meskipun mereka sedang bersenang-senang. Mungkin istrinya ingin beli sesuatu. Jangan. Ini tidak boleh. Anaknya ingin sesuatu. Tetap akhirat. Tetap ada di kepala mereka. Oh tidak boleh. Oh jangan ke sana. Itu haram. Oh jangan ke sana. Itu ada gininya. Di tengah-tengah mereka dengan keluarga. Tetap akhirat ada di benak mereka. Kita dulu takut ketika sedang di tengah-tengah keluarga. Kemudian mereka berkata. Kemudian Allah beri anugerah kepada kami. Mereka tahu bahwasannya. Hidayah dari Allah. Kami selamat karena siapa? Allah. Tidak ada membanggakan. Karena gini-gini. Karena kami hebat beramal. Tidak ada sama sekali. Dan Allah selamatkan kami. Azab neraka jihannam. Kami dahulu berdoa kepada Allah. Kami terus berdoa kepada Allah. Sungguhnya Allah maha baik dan maha penyayam. Lihatlah penghuni surga dalam surat Al-A'raf. Ketika mereka kakinya masuk dalam surga. Apa kata mereka? Begitu mereka menginjakkan kaki di surga. Mereka berkata. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa makunna linah tadiyah laula anhadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah beri petunjuk kepada kami. Sehingga kami bisa masuk surga. Wa makunna linah tadiyah. Kalau kami tidak akan dapat hidayah laula anhadana Allah. Kalau bukan Allah beri petunjuk kepada kami. Tidak ada ujub sama sekali. Ini ciri-ciri penghuni surga. Lihatlah Allah sebutkan juga dalam Al-Quran. Allah mengatakan. Dalam surat Al-Mu'minun. Kata Allah muji pada penghuni surga. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Takut dengan Allah s.w.t. Waladhinahum biayati Rabbimimun. Yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Luar biasa ibadah mereka. Takut, beriman. Waladhinahum biabbim la yushirikun. Yang mereka tidak berbuat syirik kepada Allah s.w.t. Waladhinah yutunama ataw. Yang mereka telah melakukan amal soling mereka lakukan. Sedekah, solat malam, puasa. Mereka lakukan. Wajilat kulubuhum. Sementara mereka melakukan amal solih. Hati mereka merasa takut. Tidak merasa pede. Tidak merasa bangga. Karena mereka takut. Padahal sudah mereka melakukan banyak amal solih. Tetap dalam ada rasa takut kepada Allah. Maka Allah mengatakan. Makanya mereka bersegera dalam melakukan kebajikan. Orang kalau sudah ujub. Merasa bangga. Dia akan berhenti. Saya sudah top kok. Sudah cukup. Sudah top. Tapi ketika dia tidak ujub dengan amal dia. Dia masih terus apa? Berparcu. Masih kurang. Saya apa yang mandi? Ada apa-apanya. Saya harus terus. Terus-terus. Apa yang selalu lakukan? Tidak ada nilainya. Tidak ada bandingannya dengan keagungan Allah s.w.t. Jadi kalau kita mau lihat. Ayat-ayat tentang orang-orang solih. Mereka jauh dari namanya. Ba'uh. Ujub. Mereka jauh dari namanya. Ujub. Dan ayat-ayat seperti ini. Banyak sekali. Kalau kita baca satu persatu tentang. Bagaimana orang-orang solih. Itulah yang dipraktekkan oleh Nabi s.w.t. Nabi s.w.t. Kalau saya solat. Istighfar wa thalathan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung beliau berkata. Astaghfirullah. 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 Habis solat langsung istighfar. Apakah Nabi ada salah dalam solatnya? Enggak. Tapi Nabi tahu bahwasannya solatnya tidak sebanding dengan keagungan Allah s.w.t. Maka Nabi adalah orang yang paling memuji Allah s.w.t. Tapi dia mengakui pujiannya belum bisa meliputi keagungan Allah yang sesungguhnya. Dia berkata. Ya Allah aku tidak mampu memuji-Mu sebagaimana mestinya. Engkau terlalu agung. Ilmu ku tidak sampai untuk meliputi segala keagunganmu. Yang bisa memuji dirimu adalah dirimu sendiri. Pujian sesuai dengan apa yang kau puji terhadap dirimu sendiri. Adapun aku. Aku tidak bisa meliputi semua pujian untukmu. Engkau terlalu agung ya Rabku. Makanya habis solat beliau beristighfar. Beliau tidak ujub dengan amalan yang telah beliau lakukan. Lihatlah Nabi s.w.t setelah berda'wah. 23 tahun. Sejak Allah turunkan ayat. Ya ayuhal mudathirkum fa'anthir. Wahai orang yang berselimut. Bangkitlah dan beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujizah fahjur. Wa latamnun tas taksir wa li rabbika fasbir. Sejak turunkan surat al-mudathir. Kata Allah bangkitlah wahai orang yang berselimut. Beri peringatan Rasulullah s.w.t tidak pernah istirahat. Tidak pernah istirahat. Selalu memikirkan bagaimana bisa berda'wah. Berbagai macam ujian beliau dah hadapi. Diusir oleh kaumnya. Dimusih oleh Arab. Satu jazira Arab ingin bunuh dia. Bersatu padu kabilah Quraysh. Bersatu padu kabilah Gotofan. Kabilah-kabilah semua ingin membunuh Nabi Muhammad s.a.w.t. Dituruh dengan turun yang tidak-tidak. Dikatakan orang gila. Dikatakan penyihir. Dikatakan tersihir. Dikatakan pemutus silaturahmis. Dikatakan pendusta. Dikatakan dukun. Nanti pernah dikatain apa? Tidak pernah kan? Tidak pernah. Nabi semua gelar terburuk di zaman itu ditempelkan kepada beliau. Terlalu banyak ujian. Diracun. Dilempar sambil berdarah. Dihinakan di taif. Rasulullah s.a.w.t. Tidak pernah istirahat. Sampai ketika di penghujung hayatnya. Setelah Nabi menaklukkan kota Mekah. Allah mengatakan. Jika telah datang. Kemenangan dan pertolongan Allah s.w.t. Kau lihat orang-orang masuk Islam berbondong-bondong. Kalau mau bangga saatnya Nabi bangga. Lihat orang semua masuk apa? Islam berbondong-bondong. Semua dapat hidayah. Berkat Nabi s.w.t. Tapi Allah mengatakan. Fasabih bihamdi rabbika was tagfir. Bertasbihlah dan beristighfarlah. Allah suruh istighfar. Innahu kana tawabah. Sungunya Allah maha penerima tawabat. Maka Nabi setelah turun ayat tersebut. Setiap ruku dan setiap sujud. Beliau baca. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma gufirli. Beliau bertasbih dan beliau beristighfar. Kata Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Ya ta'awalul quran. Beliau mengamalkan perintah Allah. Fasabih bihamdi rabbika was tagfirhu. Bertasbihlah dan beliau istighfar. Bayangkan. Setelah 23 tahun berdakwah. Dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh pengorbanan. Tidak ada sepeser dunia pun yang Rasulullah inginkan. Tidak ada kecintaan kepada dunia. Sedikit pun. Semua beliau korbankan. Dengan berbagai macam ujian. Beliau masih beristighfar. Tidak ujib. Tidak mengatakan. Sayalah dan sayalah dan sayalah. Ini sebagian kita baru dakwah sedikit. Saya yang buka lahan di sana. Masya Allah. Terus yang datang belakang tinggal menikmati. Terus kau tidak menikmati lahanmu? Saya nikmati juga. Sayang pertama kali. Sayang pertama kali. Sayang pertama kali. Subhanallah. Ya benar. Tapi gak usah ngomong-ngomong kali. Nabi. Ini baru dakwah sedikit, dakwah sedikit. Sudah ujib. Itu kita manusia. Kita atau sebagian kita. Rasulullah SAW tidak ada ujib sama? Sama sekali. Sama? Sama sekali. Rasulullah SAW tidak pernah membanggakan imannya. Sementara dia sering berdoa kepada Allah. Dan di antara doa yang paling banyak Nabi doa. Doa ini. Ya muqallib al-kulub ahli buahib membala bali hati manusia. Tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu. Sampai sebagian istri Nabi berkata. Ya Rasulullah SAW banyak sekali. Anda membaca sekali baca doa ini. Padahal Nabi telah diampuni dosa yang telah lalu. Dan telah diampuni dosa yang akan datang. Dan pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang ngetuk siapa? Nabi SAW. Tapi Nabi terus berdoa. Ya muqallib al-kulub tabid kolbi ala ala dini. Mana ujibnya? Tidak ada ujib sama? Sama sekali. Oleh karenanya. Ikhwan dan akhwar. Kalau kita merasa bangga dengan amal kita. Itulah ujib. Antum bersedekah. Antum banggup. Biar sedekah saya. Biar sedekah kecil-kecil saya. Banyak. Tapi entah diterima. Kalau banyak belum tentu. Bukan kalau SAW berkata. Sabaka dirhamun mi'ata alfi dirham. Satu keping dirham. Mengalahkan seratus ribu dirham. Bisa terjadi. Satu dirham ternyata sangat tulus. Sangat ikhlas. Tidak ada ujib sama sekali. Pahalanya besar. Seratus ribu. Mungkin. Ujib mungkin apa. Mungkin apa. Tidak ada nilainya. Dia bilang. Saya da'i followernya banyak. Lihat di Youtube. Berapa followernya banyak. Itu. Cuma segitu yang hadir. Belum tentu ya. Dia mungkin yang hadir cuma sedikit. Dia tidak. Tidak ujib. Dia tahu dirinya penuh kekurangan. Dia tahu bosnya dia lemah. Sehingga followernya cuma sedikit. Tidak ada sombong. Tidak ada gangguhan. Dia tahu yang berhidayah cuma Allah SWT. Bisa jadi lebih afdol. Berlipat-lipat daripada kamu. Bukankah Uwais Al-Qurani tidak ada yang kenal. Tidak ada yang kenal. Tapi kata Nabi tentang Uwais Al-Qurani. Khayru tabi'in Uwais Al-Qurani. Sebaik-baik. Tidak Uwais Al-Qurani. Jadi. Jangan sekali-sekali kita ujib dengan amal soleh kita. Apa yang mau kita ujibkan sementara. Yang beri hidayah. Mengetuk hati kita untuk beramal soleh tersebut adalah siapa. Allah SWT. Jangan pernah merasa apa yang kita lakukan itu sesuatu yang besar. Apapun yang kita lakukan, jangan merasa besar. Maka para Allah mengatakan diantara cara-cara agar kita tidak ujuk. Diantaranya kita membaca siharus solehin. Tentang sejarah para solehin. Baca sejarah mereka. Bagaimana perjuangan mereka. Bagaimana ibadah mereka. Bagaimana pengorbanan mereka. Kita tahu kita ini kecil. Tidak ada apa-apa dibandingkan apa? Mereka. Tapi kalau kita tidak pernah baca, kita merasa diri kita apa? Besar dan hebat. Ini ujib yang pertama. Adalah ujib terhadap amal soleh. Dikatakan dia dosa. Karena dia tidak beradab kepada Allah. Sehingga dia merasa dirinya apa? Hebat. Dan ujib adalah perkara yang buruk. Karena ketika dia ujib, dia merasa dirinya telah sempurna. Sehingga dia tidak lagi introspeksi diri. Dan tidak ingin lagi maju lebih baik. Jadi dia merasa sudah hebat. Ujib yang kedua. Yang di sini. Yang dilarang model ujib kedua adalah tadi merasa bahwasannya keberhasilan yang dia peroleh adalah kerjasama antara Allah dengan dirinya. Maksudnya dia merasa karena saya lah saya bisa berhasil. Karena kecerdasan saya. Karena kepintaran saya. Karena pengalaman saya. Karena saya. Karena saya. Ini namanya ujib. Dan ini syirik kecil. Saya sering sampaikan. Ini syirik kecil. Kenapa? Karena dia mensukutukan Allah dengan dirinya. Dia mensukutukan Allah dengan apa? Dirinya. Ini buruk. Buruk. Kalau ria dia mensukutukan Allah dengan orang lain. Ria itu dia beribadah. Mencari pujian Allah. Dan mencari pujian apa? Manusia. Dengan demikian dia mensyirikan dalam Al-Qas tu. Dalam tujuan. Dia menyukutukan Allah dengan Pak Bupati misalnya. Dia menyukutukan Allah dengan pejabat misalnya. Dia ingin dipuji juga oleh pejabat. Dia menyukutukan Allah dengan follower. Supaya follower kasih jempol. Makanya. Dikasih jempol kaki. Intinya. Intinya. Dia mensukutukan Allah dengan apa? Manusia. Ini ria. Kalau ujub. Dia mensukutukan Allah dengan dirinya. Bukan dengan orang lain. Dengan apa? Dirinya. Dia merasa saya berhasil. Bukan murni karena Allah. Tapi karena saya juga. Karena saya pintar. Karena saya punya pengalaman. Karena saya sering baca. Karena saya cerdas. Ini berarti dia mensukutukan Allah dengan dirinya. Ini berbahaya. Kenapa dia dosa besar? Karena dia syirik. Yang kedua orang seperti ini susah bersyukur. Karena dia masih merasa dirinya hebat. Kapan seorang dia murni syukurnya kepada Allah. Ketika dia tahu dia ini tidak ada apa-apanya. Dia adalah nothing. Dia merasa tidak ada apa-apanya. Bukan dia merasa semuanya dari Allah. Itulah dia syukurnya tinggi. Makanya bahaya penyakit ujub. Kurang bersyukur kepada Allah. Karena merasa dirinya hebat. Inilah ujub yang Allah celah. Beberapa dalam beberapa ayat. Merasa berhasil karena dirinya. Dia lupa bahwa saya yang bikin dia pintar siapa? Allah. Yang bikin dia hidup juga siapa? Allah. Kau pintar tapi kalau mati apa fungsinya? Ya. Yang bikin dia berpengalaman juga Allah. Yang buat dia pengalaman ketemu dengan orang hebat. Sehingga dia punya ilmu juga Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya Allah. Yang kasih dia buat dia mudah punya modal untuk berusaha juga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ngapain kau ujub dengan diri semua? Dirimu adalah dari tidak ada menjadi ada. Dirimu. Jangankan ilmu. Jangankan harta. Jangankan pengalaman dirimu dari tidak ada menjadi ada. Allah menjadikan kau ada. Bagaimana kemudian kau masih berani mengatakan saya berhasil karena Allah dan karena diri diri saya. Ini ujub. Ini ujub modal kedua. Allah celah seperti Allah mencelah Fir'aun. Fir'aun ketika dinasihati oleh kaumnya. Dia berkata. Sungguhnya saya punya harta kaya ini karena ilmuku. Karena ilmuku. Inna ma utituhu ala ilmin indi. Saya ini kaya karena ilmu saya. Saya pandai ilmu kimia ke ilmu inilah. Ilmu jualan. Ilmu dagang sehingga saya kaya raya. Dia tidak berkata ini semua karena apa? Allah. Lihatlah Nabi Sulaiman. Ketika datang sehingga sana Ratu Bilqis. Dari Yaman Sabah ke Palestine. Mungkin seribu kilo lebih. Dalam waktu sekejap mata. Kemudian hadir di hadapan Nabi Sulaiman langsung. Ini luar biasa. Nabi Sulaiman berkata. Hatha min fadli Rabbi. Ini dari karunia siapa? Allah. Dia berluani untuk mengujiku dengan karunia ini. Bisa menghadirkan sehingga sana Ratu Bilqis. Jaraknya seribu kilo lebih dalam waktu sekejap. Untuk mengujiku. Ashkuru am akfur. Apakah saya bersyukur ataukah saya kufur. Kalau seorang meyakini bahwasannya semuanya. Seratus persen dari Allah. Maka syukurnya luar biasa. Sehingga dia berkata. Hatha min fadli Rabbi. Ini dari karunia Allah. Ini Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ujub dengan keberhasilan yang didapatkan. Saya sering cerita haji tahun lalu. Kita di haji ada seorang kawan tinggal di Mekah. Orang Yemen. Bukan usah. Orang biasa saja. Tapi subhanallah. Ketika kita berhasil dalam hajian. Apalagi tahun lalu. Ketika itu banyak. Travel-travel yang tidak bisa mendapatkan VIP. Kita alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Waktu itu. Maka. Dia urus dengan resmi semuanya. Sampai keluar stiker semua resmi. Sehingga kita sangat terbahagia ketika itu. Ketika saya ketemu saya bilang. Anta Masya Allah. Saya sebut namanya Anta. Insya Allah. Kata dia. Lah lah. Hadamim Fadli Robbi. Langsung. Dia bilang ini karunia sama. Allah. Mungkin kalau sebagian kita. Oh iyalah. Penguasa Mekah. Yang punya Mekah siapa. Nanti baru tahu. Ini bukan cuma sekali. Tahun-tahun lalu juga saya bisa. Keluar semuanya. Itu kalau sebagian apa. Kita. Dia enggak. Tahun ini bilang. Hadamim Fadli Robbi. Tahun lalu ketika kita keluar dari Ofa. Langsung dapat. Musdalifah. Tikar tersebar semua. Hadamim Fadli Robbi. Selalu bilang apa. Ini karunia apa. Tidak merasa ujub sama sekali dengan keberhasilannya. Nabi Suleiman tidak ujub dengan keberhasilannya. Hadamim Fadli Robbi. Ini dari karunia sama. Allah. Maka sering kita. Kalau orang puji. Hadamim Fadli Robbi. Saya ini siapa. Tapi ngomongin juga yang ikhlas. Jangan. Supaya dibilang. Tidak ujub. Hadamim Fadli Robbi. Nah itu. Hadamim Fadli Robbi. Ini dari karunia. Allah. Liya buluani a'ashkuru am'akfur. Untuk menguji ku. Saya bersyukur. Atau saya inggar. Ini Nabi Suleiman AS. Adapun Fir'aun. Ketika diberi. Kenikmatan. Saya ini kaya raya. Karena punya ilmu. Ada dua tafsir. Di kalangan para salaf. Tentang makna. Perkataan Fir'aun. Saya ini dapat kaya. Karena ilmu. Ada yang mengatakan. Saya. Kaya. Karena saya jago. Punya ilmu. Ilmu tentang kimia. Dan macam-macam. Tafsir yang lain mengatakan. Saya dapat harta. Karena Allah tahu. Saya berhak mendapatkannya. Ini di antara bentuk. Tidak bersyukur. Orang kalau bersyukur. Jangan dia bilang. Memang saya pantas. Tidak boleh bilang gitu. Entah siapa yang pantas dikasih harta sama Allah. Entah siapa yang pantas dikasih ilmu oleh Allah. Kau tidak pantas. Kau tidak ada apa-apa. Kapan seorang mengatakan. Memang saya pantas. Saya berhak. Allah kata saya begitu. Itu dia tidak bersyukur sama Allah SWT. Kurang syukurnya. Jadi seorang namanya syukur itu. Teraf. Al-Qalb. Mengakuan hati. Bahwa semua ni'mat ini murid dari Allah. Dengan penuh ketawaduan. Jangan ada keakuan sedikitpun. Seperti mengatakan. Memang saya pantas. Memang saya memang. Itu ada ujub. Ada ujub. Merasa diri pantas mendapatkan nikmat tersebut. Masih banyak orang mungkin lebih hebat dari kau. Allah tidak kasih. Ya tidak. Tapi Allah kasih kau. Kalau ku bilang ku merasa diri pantas. Apa pantasmu. Jadi dua tafsiran. Para orang menyebut tentang tafsiran perkataan. Fir'aun yang Allah nukil dalam surat Al-Qa'asa. Aku bisa kaya ini karena ilmu yang ada pada diriku. Ada yang mengatakan. Maksudnya dia merasa hebat karena ilmunya. Sehingga dia kaya. Dia tidak menyenderkan 100% kepada Allah. Atau yang kedua. Dia bilang memang dari Allah. Ini semua dari Allah harta. Tapi Allah tahu. Saya pantas. Dapat harta tersebut. Ini juga ujub. Tidak boleh. Ini yang pertama. Allah cerah. Allah cerah. Yang kedua. Allah sebutkan. Apa yang menimpa para sahabat. Ketika mereka bersandar. Akan keberhasilan mereka kepada. Sebab. Allah sebutkan. Dalam surat At-Tawbah. Tentang perang Hunain. Kata Allah. Kata Allah. Sungguh kami telah menolong kalian dalam banyak tempat peperangan. Dalam ayat yang Allah mengatakan. Sungguh Allah telah menolong kalian ketika di perang badar. Sementara kalian sedikit. Allah ingatkan. Kemenangan bukan dari kalian. Tapi dari siapa? Allah. Sungguh Allah telah menangkan kalian di perang badar. Kalian cuma 300 sekian. Abu Jahal dan teman-temannya seribu orang. Kalian sedikit. Sepertiga dari musuh. Dan kalian sedikit. Fattakullah bertakwalah. Ketika perang Hunain. Sebagian sahabat lupa. Kenapa selama ini para sahabat dimenangkan oleh Allah. Jumlah mereka sedikit. Ketika perang Khandak. Jumlah sahabat mungkin 2.000. 10.000 pasukan datang menyerang tidak berhasil. Kemudian ketika Fatu Mekah. Rasulullah bawa pasukan 10.000. Dan akhirnya menaklukkan kota Mekah. Dan subhanallah Nabi SAW mencoba ketika menaklukkan kota Mekah. Rasulullah SAW benar-benar tawadu. Rasulullah SAW masuk. Dengan begolnya atau ontanya saya lupa. Beliau menundukkan wajah beliau. Sampai-sampai dagunya atau jenggotnya mengenai. Hampir mengenai pelana ketunggangannya. Tidak masuk petantang-petenteng. Mana sini abu-abu sini semua kumpul lagi. Siapa yang usir saya di 8 tahun lalu. Bukankah Rasulullah diusir 8 tahun lalu. Diusir sampai harus sembunyi-sembunyi. Akhirnya beliau pergi. Jadi jika saya imbara siapa yang bisa bunuh Muhammad dapat 100 ekor ontah. Rumahnya diambil oleh kerabatnya. Terusir dari kampung halamannya. Terusir. Harus kabur pelan-pelan sembunyi-sembunyi. 8 tahun kemudian Rasulullah balik ke kota Mekah. Bukan balik sendirian. Bawa 10.000 orang. Orang takut ketika itu. Sampai mereka mengatakan. Yaumal malhamah. Ini hari pertumpahan darah. Ada yang mengatakan demikian. Karena 10.000 orang masuk kota Mekah. Quraish semua ketakutan. Tapi apakah Rasulullah masuk dengan sombong? Rasulullah tunduk subhanallah. Tunduk. Sampai dagunya hampir mengenai pelananya. Sampai sembunyi dalam sebagian riwayat. Rasulullah baca surat. Entah surat. Iza jana asurullahi wal-fat. Atau inna fatahna laka fatah mubina. Untuk Rasulullah jelaskan. Bahawasnya kemenangan dari Allah. Bukan dari diriku. Berjalan dengan penuh ketawaduan. Sampai ketika menakutkan Fatul Mekah. Rasulullah salam. Salat 8 rakaat. Subhanallah. Ada yang mengatakan salat duha. Ada yang mengatakan salat al-fat. Kalau menaklukkan suatu daerah. Silakan salat pemimpinnya. Salat 8 rakaat. Ada khilaf. Tapi Rasulullah tunjukkan bahawasnya kemenangan semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya setelah Rasulullah salam menang. Orang-orang Quraish dikumpulkan. Kemudian akhirnya Rasulullah meragakan mereka. Kata Rasulullah salam. Ketika mereka sudah kumpul. Rasulullah salam berkata. Menurut kalian. Saya akan apaan kalian. Orang-orang Quraish. Dalam hati. Usir saya 8 tahun lalu kan. Ini yang kurang hajar semua ini wajah-wajahnya. Menurut kalian. Apa yang akan saya lakukan kepada kalian. Orang Quraish mengatakan. Engkau adalah orang terbaik diantara kami ya Muhammad. Bapakmu juga dulu orang paling apa? Baik. Pasti kau lakukan yang baik-baik pula. Kata Rasulullah. Idhabu. Pergilah kalian. Pergilah kalian. Nggak apa-apa. Kafir. Selamat. Pergi-pergi semua. Rasulullah tidak suruh mereka masuk Islam. Akhirnya banyak diantara mereka masuk apa? Islam. Disebut Muslimatul Fathih. Yang masuk Islam ketika Fatuh Mekah. Nah iman mereka ini masih tidak kuat. Setelah itu Rasulullah salam perang Hunain. Setelah itu perang To'if. Ketika perang Hunain. Rasulullah bawa 10 ribu yang beliau bawa dari Madinah. Plus 2 ribu yang baru masuk Islam. Jumlah pasukan jadi berapa? 12 ribu. Pasukan banyak menuju Hunain. Saat itulah ada yang nyeletuk diantara orang-orang yang baru masuk Islam. Ada yang mengatakan. Lannuglabal yawma ankhillah. Kita tidak bakalan kalah. Karena sebab sedikit. Kenapa? Karena kita hari ini banyak. Nabi mendengar selentingan itu. Celetukan itu Nabi dengar. Lannuglabal yawma ankhillah. Kita tidak bisa kalah. Dengan sebab sedikit-sedikit. Karena kita banyak. Rasulullah merasa berat. Maka Allah kasih pelajaran. Rupanya ada ujub ketika itu. Akhirnya mereka masuk. Terjebak dengan pasukan kabila Hawazin dalam perang Hunain. Kemudian mereka diserang. Akhirnya seluruh sahabat kabur. Kecuali si gelintir orang. Kabur yang tadinya bilang tidak bakalan kalah. Ternyata semua apadakah? Kabur. Disitulah Allah mengatakan. Ini pelajaran. Memang menimpa sahabat. Ini pelajaran bagi kita. Sungguh. Allah telah menolong kalian dalam banyak peristiwa. Ketika perang Hunain kalian sombong. Bukan sombong. Ujub dengan jumlah apa? Kalian. Kalian merasa kemenangan karena jumlah. Tidak. Jumlah yang banyak tersebut. Tidak bisa memberi faedah sedikit pun bagi kalian. Bumi yang luas terasa sempit bagi kalian. Karena diserang. Dengan tiba-tiba. Kemudian kalian lari kabur. Sahabat kabur. Yang bertahan cuma Nabi dan beberapa orang. Nabi ketika itu naik. Ontak atau begolnya. Nabi tidak mundur sedikit pun. Dan Nabi berteriak. Ana nabiyu lakadib. Ana benua abdul mutalib. Di beliau teriak. Saya adalah Nabi. Aku tidak pernah berlustah. Dan aku tidak berlustah. Dan aku adalah cucunya abdul mutalib. Rasulullah keraskan suaranya. Dengan berani. Tidak ada gentar sama sekali. Dan maju. Dan dia bukan sedang bawa kuda. Yang bisa mundur. Maju mundur. Kanan kiri. Kalau tidak salah bawa ontak. Susah. Ontak mau diputar-putar. Susah. Tapi dia maju. Tidak mundur sedikit pun. Seakan-akan dia bilang. Wahai kalau kalian mau panas saya silahkan. Saya Nabi dan saya tidak berlustah. Saya cucunya abdul mutalib. Akhirnya Rasulullah suruh panggil. Ya ahlal ansar. Ya ashab sajarah. Wahai yang pernah berbaikat di bawah pohon. Kemari pada sahabat datang. Semua akhirnya menang. Tapi Allah kasih pelajaran. Mereka kalah karena bersandar kepada apa? Kepada jumlah. Agar mereka tahu. Kembali lagi iman mereka sebelumnya. Bahwasanya kemenangan bukan karena. Jumlah itu cuma sebab. Yang menuntung akibat siapa? Allah ini ujub. Maka kapan kita merasa. Bahwasanya kita ini berhasil. Karena kemampuan kita. Kita terjerumus dalam ujub. Kalau kita sudah ujub. Susah kita bersyukur kepada Allah SWT. Kalau kita sudah ujub. Kita merasa hebat. Kalau sudah merasa hebat. Mulai merendahkan orang lain. Nah inilah. Siapa sih dia? Apa sih? Cuma belajar di mana sih? Gelarnya apa sih? Misalnya. Nah cuma satu. Cuma bisa mengajar Al-Fatihah. Saya tahu kiroat. Saya tahu ini. Saya tahu. Nah ini ujub. Gomtun. Nah semerendahkan orang lain. Di akhirnya dia punya kemampuan ilmu sedikit. Ternyata dia sudah bermanfaat baik kaum muslimin. Dia lebih baik daripada kamu. Makanya hati-hati. Karena ujub membuat langkah. Selangkah lagi menjadi orang apa? Sombong. Kalau sudah sombong. Hmm. Neraka. Kata Allah SWT dalam hadis kudsi. Al-kibriya'u izari wal-auzamatu ridai. Faman naza'ani fi wahidin minhuma kudhaftuhu finnar. Sungguhnya kesombongan adalah sarungku. Keagungan adalah selendangku. Siapa yang coba-coba mengusiku. Ikut-ikutan. Sombong atau angkuh. Aku lemparkan dalam neraka jahannam. Tidak ada yang boleh sombong. Yang boleh sombong cuma siapa? Allah SWT. Kerana semua ini milik Allah. Kita yang milik apa? Kita yang milik. Tidak miliki apapun. Jadi kita harus periksa diri. Jangan sampai kita ujub dengan keberhasilan apapun yang kita lakukan. Kalau kita menisbahkan keberhasilan saja kepada selain diri kita. Kepada selain Allah. Itu syirik apalagi kepada diri kita. Bukankah Rasulullah melarang kalau seorang misalnya selamat. Dikejar-kejar perampok. Tahu-tahu ada polisi. Kemudian dia selamat. Dia bilang kalau bukan polisi mungkin saya sudah mati. Ini tidak boleh. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Harusnya dia bilang kalau bukan karena Allah. Kemudian karena apa? Polisi. Kemudian juga misalnya dia sakit. Kemudian Alhamdulillah ada dokter. Ternyata dia sembuh. Kemudian dia bilang kalau bukan karena dokter. Ini tidak boleh. Allah turunkan firmannya. Mereka tahu nikmat itu dari Allah. Kemudian mereka mengingkarinya. Kata para salaf. Di antaranya yaitu mereka ketika sedang naik kapal dengan nahkoda. Kemudian datang ombak besar. Ternyata nahkodanya pinter. Menyetir kapal sehingga mereka selamat. Ketika mereka selamat mereka bilang. Kalau bukan karena nahkoda dan kepintarannya mungkin sudah mati. Ini syirik. Tidak boleh. Benar. Sebabnya mereka selamat karena nahkoda. Tapi yang bikin mereka selamat siapa? Allah. Yang bikin ada nahkoda situ Allah. Yang bikin ombak tidak semakin besar juga siapa? Allah. Ketika mereka bilang kalau bukan karena koda dan mati tidak. Ini syirik. Apalagi itu baru menyandarkan keberhasilan kepada orang lain. Apalagi menyandarkan pada diri sendiri. Kalau bukan karena saya belajar. Kalau bukan karena buah. Itu ngeri itu. Danyusulang mengatakan. Seorang berkata kalau bukan karena Allah. Kemudian dengan sebab saya apa? Belajar. Allah mudahkan saya belajar. Allah mudahkan saya ketemu dengan ini. Allah mudahkan saya punya pengalaman. Itu baru tauhid. Itu baru bertauhid. Ini dua model ujub yang berbahaya. Pertama ujub terhadap bangga dengan amal soleh sendiri. Umumnya apakah ilmunya, sedekahnya, apakah dengan dakwahnya, apakah dengan manajemennya. Itu semua adalah ujub terhadap amal soleh. Yang kedua, merasa keberhasilan. Dia punya andil bersama Allah. Yang benar keberhasilan, murid dari siapa? Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala. Taid. Ini ujub. Makanya untuk bisa selamat dari ujub, apa yang kita lakukan? Kita fokus ketika baca. Bahasa kita ini berhasil karena pertolongan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita bilang, La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada rupanya kecuali Allah yang bikin bisa kita. Ngaji. Allah yang bisa bikin kita berdakwah. Allah berfirman, Walau lafadzullahi alaikum warahmatuhu ma'zaka minkum min ahadin abada. Walakinnallahi uzakimayasya. Kalau bukan kerana karunia Allah dan rahmat Allah, tidak seorang pun dari kalian yang soleh. Tetapi Allah menjadikan siapa yang ia kendaki menjadi orang yang soleh. Yang bikin orang soleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW ketika menggali parit ketika perang khandak, Rasulullah SAW berkata, Kata Nabi SAW, Kalau bukan kerana Allah, tentu kami tidak dapat hidayah. Kalau bukan kerana Allah, kami tidak bisa sholat. Kalau bukan kerana Allah, kami tidak bisa bersedekah. Ini menghilangkan ujub dari kita. Jadi fokus ketika baca, Wa iya kanas ta'in. Kepada Allah kami mohon berpertama. Hati-hati ingat kata Ibn Qayyim, ada orang masuk neraka gara-gara amal soleh. Kenapa? Ketika dia ujub dengan amal soleh tersebut. Coba saya yang kedua. Sudah mau habis waktu ya? Tinggal 5 menit ya? Hah? Masih banyak? Sejam biasanya pengajian. Tapi kita lanjutkan. Yang dosa kedua, yang juga sangat berbahaya, terutama di zaman sekarang, dengan adanya medsos, sarana untuk mengekspos, sarana untuk mempublis, sarana untuk memviralkan diri, maka penyakit riak semakin berbahaya. Zaman dulu orang mau riak mungkin susah. Tidak ada sarana untuk apa? Publis. Dia sudah riak-riak yang nonton cuma sedikit. Kalau sekarang, mau pamer amal soleh sangat apa? Sangat mudah. Padahal riak adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Ria adalah dosa besar. Ria adalah ciri-ciri orang munafik. Orang munafik itu, Kalau mereka berdiri salat, mereka salat dengan malas-malas. Kenapa? Mereka riak. Kalau banyak orang lihat, mereka salat kencing. Kalau tidak ada yang lihat, mereka malas-malasan. Dan mereka tidak mengingat. Allah kecuali cuma sedikit. Bedanya orang munafik, kehidupannya murni seluruh 100% riak. Maka ini riak akbar. Kata ulama, riaknya orang munafik itu riak yang akbar. Mengeluarkan orang dari Islam. Karena seluruh aktivitas mereka selalu cari perhatian manusia. Adapun riaknya kaum uminin, disebut dengan yasirul riak. Yaitu riak asgar. Tidak mengeluarkan seorang dari Islam, tapi hanya membatalkan amal soleh. Tetapi riak adalah sifatnya orang-orang apa? Orang-orang munafikin. Lebih parah daripada riak. Ria itu apa? Beramal soleh yang benar-benar kita lakukan untuk dipuji. Ini parah. Lebih parah juga dari itu yang sekarang juga tersebar. Ingin dipuji dengan apa yang tidak dilakukan. Yang Allah sebutkan, orang munafikin, kata Allah, Mereka ingin dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Mengesankan kepada orang mereka hebat, padahal tidak demikian. Kata Nabi SAW, Siapa yang bergaya dengan sesuatu yang tidak dia miliki seperti dia memakai dua pakaian kedustaan. Itu diantaranya ingin dipuji dengan apa yang tidak dia miliki. Contoh ini yang kedua ya, misalnya. Antum ditanya, Eh, Antum hafalannya berapa jus? Padahal Antum hafalan cuma setengah jus. Tapi Antum bilang, Adalah. Antum bilang setengah jus, Antum malu. Antum bilang apa? Adalah. Orang yang bilang, Adalah sekarang kan sudah setengah kurang, 15 jus. Mengesankan kayaknya banyak. Ada, Alhamdulillah. Padahal tidak ada. Bilang saja setengah jus. Kenapa malu-malu? Sehingga Antum ingin dipuji dengan yang tidak. Antum apa? Lakukan. Iya enggak? Kesannya apa? Hafal anak. Oh ada, Alhamdulillah. Berapa? Jangan tanya. Saya takut ria. Ingin dipuji, ingin disangka lebih hebat daripada yang dia miliki. Ini lebih bahaya lagi. Ria plus namanya apa ria? Ria plus bohong. Ria plus. Ini penyakit sekarang menimpa sebagian orang. Terutama di zaman medsos sekarang ini. Tepas padai akhir. Setan tidak peduli yang dia beramal soleh sebanyak apapun. Kapan yang dia ria? Habis semuanya. Setan tidak peduli yang dia bangun masjid puluhan miliar. Tapi yang dia ria? Selesai hilang seluruhnya. Bukankah Rasulullah pernah mengabarkan di antara tiga yang pertama kali oleh azab? Subhanallah. Kata Nabi SAW. Awaluma yukdaw bainan nasa salatah. Yang pertama kali oleh sidang tiga orang. Di antaranya ahli sedekah. Dan yang lain. Awaluma tusak arubihimun nar salatah. Tiga orang pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka. Tiga orang. Satu mujahid. Yang kedua ustad. Yang ketiga donatur. Sapi Ibn Timiyah rahimahullah menjawab. Kenapa tiga orang ini yang pertama kali diadab? Karena mereka telah menampakkan kepada manusia. Mereka memiliki manzilah yang tinggi. Bukankah manzilah manusia tertinggi? Yang pertama nabiyin. Yang kedua siddiqin. Yang ketiga syuhada. Yang keempat salihin. Inilah yang kita selalu berdoa. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan orang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Ula'ika ladhina na'amun wa'alayhim. Minan nabiyin. Wasiddiqin. Wasyuhada. Wasolehin. Yang dimaksud dengan kita minta petunjuk jalan mereka empat orang ini. Para nabi. Para siddiqin. Para syuhada. Para salihin. Nah tiga orang ini. Yang pertama. Yang mati syahid. Kalau para nabi tentunya tidak. Tinggal tiga. Yang selain nabi tiga derajat. Siddiqin. Kemudian apa? Syuhada. Kemudian apa? Salihin. Ini pentingnya mengatakan. Orang yang mati syahid. Dia telah mendapat derajat apa? Syuhada. Ustadz yang berda'wah luar biasa. Ngajarkan Al-Quran. Ngajarkan ilmu. Kusana kemarik. Berda'wah. Dia mencapai derajat siddiqin. Karena tidak mungkin orang kuat berda'wah seperti ini kemana-mana. Sampai kekuat dengan tulus. Kecuali orang yang imannya benar-benar. Maka dia mencapai derajat apa? Siddiqin. Yang ketiga. Donatur yang dibelikan harta begitu banyak. Dia keluarkan uangnya. Ini pasti solehin. Pasti solehin. Tetapi ketika mereka ternyata riak. Maka mereka berhak untuk diadab yang pertama kali. Mereka berhak untuk diadab yang pertama kali. Maka salah seorang ulama syafi'ah mengatakan. Alimun bi'ilmihi lam yakmalan mu'adzabun min qobli'ubbadil wathan. Seorang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Maka dia yang pertama kali diadab sebelum para penyimah berhala. Ini perkataan sebagian ulama syafi'ah. Dalam mukaddimah sebagian kitab mereka. Jadi ini hati-hati. Kita bicara riak. Riak itu apa? Riak adalah memperlihatkan. Bahasa Arabnya. Memperlihatkan. Berlihatkan amal soleh. Dengan tujuan untuk mencari. Yaitu memperlihatkan amal soleh untuk mencari kedudukan di hati manusia. Agar kau diakui. Agar kau disanjung. Agar kau dikasih jempol. Agar kau dapat like. Agar-agar-agar sebetulnya. Intinya kau ingin dihargai oleh manusia. Caranya bagaimana? Dengan memperlihatkan amal. Amal soleh. Orang tanya. Yahi kau sudah haji? Alhamdulillah. Lima kali. Pertanyaan padahal terbatas. Sudah haji belum? Bilang sudah. Tidak ada masalah. Dia bilang. Alhamdulillah. Lima kali. Yang suruh bilang kau lima siapa? Bilang aja. Sudah selesai. Ngapain kau bilang apa? Lima kali. Yang satu ikhlas. Yang empat bermasalah. Kau sebut lima buat apa? Tanyakan pada dirimu. Kenapa kau bilang lima? Supaya kau diakui kan. Supaya kau dinaikin derajatmu kan. Itulah yang namanya ria. Menyebutkan amal soleh. Memperlihatkan amal soleh. Supaya diakui. Makanya ria ini paling dikhawatirkan. Oleh Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW. Ketika para sahabat sedang berkumpul. Mereka berbicara tentang dajjal. Maka Rasulullah SAW berkata. Bima huwa akhwafu alaikum indi. Min fitnatil masjid dajjal. Sahabat bicarakan dajjal fitnah luar biasa. Keluar di akhir zaman. Sampai banyak orang ikut dengan dajjal. Sakti luar biasa. Tanah tandus bisa tumbuh. Langit kering bisa turun apa? Hujan. Orang mati bisa dihidupkan. Harta berjalan bersama dia. Emas perak berjalan bersama dia. Luar biasa. Sampai Nabi mengatakan. Di zaman tersebut. Banyak orang-orang mengikat. Adik-adik perempuan yang mengikat. Karena banyak perempuan yang kepingin ikut. Karena perempuan lemah hatinya. Mungkin nonton Youtube. Orang hebat nih. Dajjal nih. Akhirnya pada ikut. Di mana lagi? Di kerawang. Keluar situ ikut. Makanya mereka ikat. Takut. Perempuan lemah. Diikat semua. Ngeri fitnahnya. Nabi mengatakan. Siapa yang mendengar. Dajjal falian aminhu. Menjauhilah darinya. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Tidak tahu kapan hati bisa. Goyang. Fitnah luar biasa. Sekarang aja orang bisa begini dikit. Bisa begini dikit. Banyak yang ikut. Yang baru bisa bikin uang banyak saja. Sudah banyak yang baru. Caya. Padahal kalau dia bisa bikin uang banyak. Nanti percatakan uang tutup. Di kerawang percatakan uang ya. Inginya Rasulullah mengatakan. Maukah aku kabarkan kepada kalian. Dengan fitnah lebih baik daripada dajjal. Kata mereka balai Rasulullah. Apakah fitnah tersebut? Kata Rasulullah. Asyirukul khafi. Syirik yang samar. Rasulullah contohkan. Ya kumur rajulu. Seorang berdiri. Fayusalli. Kemudian dia sholat. Fayu zayyina sholatahu. Kemudian dia bagus-baguskan sholatnya. Lima yaro min nadhari rajulin ilaih. Karena dia tahu orang sedang lihat dia sholat. Maka dia bagus-baguskan sholatnya. Jadi khusyuk-khusyukkan. Gatal pun dia diam. Padahal biasanya dia gini-gini. Atau dia pura-pura nangis. Dia bagus-baguskan. Karena ingin dipuji. Karena ingin dipuji. Ini kata Nabi lebih bahaya daripada dajjal. Kenapa bahaya daripada dajjal. Karena dalam lihat kata Rasulullah SAW. Asyirikul khofi. Dalam lihat syirikul sarair. Syirik yang samar. Syirik yang tersembunyi. Karena orang yang terkadang tidak sadar. Dia sedang dalam kondisi riak. Sebab kenapa lebih bahaya daripada dajjal. Ini fitnah sering tidak disadari. Oleh pelakunya. Bahkan dia berlezat-lezat. Dengan nikmat riak tersebut. Dia terbawa dengan sanjungan manusia. Dia terpedaya dengan banyaknya followers. Dia tidak sadar. Kedua kalau fitnah dajjal. Orang beriman insya Allah selamat. Semua orang beriman. Bisa baca maupun tidak bisa baca. Akan baca di tulis kepala jidat dajjal. Tulisit kafarok kafir. Oh tulisan kafir. Sehingga menghindar. Adapun riak justru menimpa orang-orang yang soleh. Justru riak dikhawatirkan kepada orang yang soleh. Kalau tukang maksirah, tukang mabok. Apa yang mau diriakan? Tidak ada yang diriakan. Yang riak itu potensi untuk riak adalah orang-orang yang soleh. Yang rajin sedekah, rajin sholat, rajin berda'wah. Followernya banyak. Yang pandai berorasi dalam ceramah. Mereka itu yang potensi itu apa? Riak. Yang ketiga kalau fitnah dajjal hanya di akhir zaman. Adapun riak setiap saat bisa menerpa. Setiap saat bisa menerpa. Maka pantas jika Nabi mengatakan fitnah riak lebih besar daripada fitnah dajjal. Yahya orang-orang yang paling peduli dengan riak adalah orang yang peduli tentang ikhlas. Makanya kata Sofian Al-Thawri. Siapa yang ragu dengan Sofian Al-Thawri? Alim ulama, ahli hadith, ahli fikir. Di antara para salaf. Dia yang berkata, Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Kenapa tidak bisa kontrol niat ini? Karena niat itu berubah-rubah. Sampai ada seorang ahli hadith ketika dia menyampaikan hadith yang panjang. Di tengah-tengah dia menyampaikan hadith yang panjang, diperbaiki niatnya. Dia mengatakan, Ternyata menyampaikan satu hadith saja butuh beberapa niat. Mereka yang perhatikan tentang niat mereka. Takut. Riak muncul di tengah, maka diperbaiki lagi. Hanya orang-orang ikhlas yang perhatikan tentang apa? Tentang riak. Dan itulah perhatian para ulama. Lihatlah kisah. Kalau tidak salah, Alis bin Abdissalam. Bukan, Al-Mawardi. Baca siapanya. Ketika dia menulis buku yang banyak, Dia bilang, jangan sebarkan bukuku dulu. Dia tulis banyak, dia tidak boleh sebarkan. Dia takut dia apa? Hatinya berubah. Terus kau lihat saya, Kalau saya meninggal dunia dalam kondisi tangga sangit begini, Berarti saya ikhlas sebarkan. Kalau tangan saya tidak begitu, jangan sebarkan. Akhirnya muridnya yang apa? Sebarkan. Saking takutnya dia apa? Riak. Makanya kita dapati para salaf takut dengan riak. Kenapa takut? Karena riak dosa besar. Dan riak menggugulkan amalan. Seandainya riak hanya menyebabkan amal kita jadi nol, Masih mending. Ternyata riak bukan jadi nol, bikin minus. Bikin dosa, itu tidak? Seandainya seorang riak amalnya gugur, Masih mending. Yang penting tidak dosa. Cuma nol. Ternyata tidak. Bukan cuma nol. Bahkan ini minus. Dosa malah. Dosa besar malah. Maka para salaf dahulu mereka takut dan teriak. Makanya kita baca sejarah mereka, Mereka paling menyembunyikan amal soleh mereka. Karena takut riak. Sembunyikan luar biasa. Tidak mau cerita. Bahkan ada di antara mereka istrinya tidak tahu. Kalau mereka beramal soleh. Ada di antara mereka yang puasa. Ketika pergi pagi hari, Dia bawa bekal dari istrinya sarapan. Istrinya kira-kira dia tidak puasa. Sampai di pasar dia bagi Sarapan tersebut kepada orang lain. Berjalan bertahun-tahun. Ternyata dia berpuasa. Sampai istrinya pun tidak tahu. Ada di antara mereka bersedekah. Istrinya tidak tahu. Kalau kita sekarang yang poligami yang istrinya tidak tahu. Bercanda ibu ya. Katanya amal soleh disembunyikan. Akhir sunahnya tidak sembunyi-sembunyi. Sahabat lu. Ini termesa. Jadi mau saya. Para salab dahulu. Di antara mereka ada yang berjiat. Tutup kepala mereka. Wajah tidak mau kelihatan. Di antara mereka ada yang sholat malam. Kemudian tidur. Ada yang tidak tidur ngintip. Kemudian dia bangun subuh. Dia pura-pura gini. Malam enak sekali tidur. Orang yang lihat dia sangka dia tidur malam. Ternyata dia tadi sholat apa? Malam. Subhanallah. Bahkan kata Ibnul Jauzi. Rahimahullah. Ini berat sekali. Saya renungkan. Buat didiksa dan juga para ikhwan sekalian. Ibnul Jauzi dalam kitab nantilbis. Iblis. Bagaimana? Iblis menjatuhkan alam ria. Dia bilang begini. Kalau ada orang seorang sering terkenal melakukan suatu amal. Kemudian ada orang berusaha mengetahuinya. Maka dia tunjukkan yang lawannya. Misalnya. Orang sering kenal dia sering puasa Senin kemis. Puasa Senin kemis. Ada orang kayaknya pengen tahu saya. Justru buka puasa. Supaya tidak diketahui apa. Senin kemis. Agar tersembunyi. Ada orang tahu kau ini suka sholat malam. Terkenal suka sholat malam. Udah. Dia tidur sama kamu. Kamu tidak sholat malam. Biar dia menyangka kau tidak sholat malam. Bukan malah menunjukkan. Akhirnya ketika seorang sudah terkenal sering sholat malam. Kemudian ini ketiduran. Dia bilang aduh. Kaudarullah tadi malam saya tidak malam. Karena saya tadi malam belajar. Sehingga saya tidak sempat. Justru dia ingin tahu sebenarnya saya itu biasa sholat apa? Justru dia ingin kabarkan orang. Ketika dia tidak sholat malam. Dia ingin nutup kekurangannya di mata. Saya sebenarnya sering sholat malam. Cuma tadi malam saya ketemu ibu. Sehingga saya ketiduran. Harusnya dia diam-diam saja. Ya sudah. Biar orang tahu menyangka dia tidak sholat malam. Tidak ada masalah. Kalau orang sangka dia tidak sholat lima waktu. Ya dia perlu kasih tahu. Nanti kalau ngelamar ditolak masalahnya. Sholat malam biarin saja. Ketika dia biasanya puasa Senin kemis. Ketika hari Senin tidak puasa. Dia tidak usah cari udur sama orang. Eh kamu tidak puasa. Ya saya sih biasanya puasa. Cuma kodarullah tadi malam saya begini ketiduran sehingga tidak sempat. Tidak usah cerut. Ya saya tidak puasa. Selesai. Makanya Ibnul Jauh saya menyebut tentang seorang alim ulama. Dia menyampaikan suatu nasihat. Nasihat yang luar biasa. Ini dinukil oleh banyak orang. Jadi viral. Sampai nasihat tersebut kepada raja ketika itu. Raja terpesona. Ini siapa ini? Nasihat ini luar biasa. Kata mereka ini nasihat dari alim fulani. Seorang alim. Akhirnya muridnya kasih tahu. Pak Kiai. Raja mau datang sama kamu. Dia dengar nasihat yang kau sampaikan kemarin atau beberapa hari lalu. Sampai kepada dia. Dia takjub dengan nasihat tersebut. Dia pengen ketemu kamu. Wah. Orang alim ini Pak Kiai ini kemudian gelisah. Maka dia pun bilang ambil makanan. Ambil makanan. Raja datang dengan. Atau Amir lah. Datang dengan rombongannya. Pengen ketemu dia. Karena terpesona. Ini pasti orang alim yang kasih nasihat tersebut. Nasihat sangat mengenai. Orang alim ini malah sebaliknya. Dia suruh ambil makanan banyak. Kemudian dia gaya banyak makan di depan raja. Depan Amir. Amir datang. Mana si alim fulani itu? Ini yang lagi makan-makan gini. Ah Amir. Pergi. Subhanallah. Dia malah menyungjukkan supaya dia tidak diagungkan oleh sang Amir. Itu para salaf. Kalau kita Amir datang, gubernur datang. Kita langsung viralkan. Ya tidak? Itulah bedanya kita dengan para salaf. Bedanya tipis. Cuma dibalik. Subhanallah. Di antara orang yang ngeri ya. Ibnul Jehudi sebut. Ibnul Jehudi semua luar biasa. Ini saya bilang baca buku ini ngeri juga. Baca. Talbis Iblis ini ngeri buku ini. Maksudnya untuk peringatan pada kita, kita tidak terpedaya. Tidak terpedaya. Ada orang biasa puasa Senin kemis. Kemudian diundang makan. Ayah kyi makan, ayah kyi. Dia lagi puasa. Harusnya dia cuma bilang, afwan saya lagi puasa. Ya sudah selesai. Oh lagi puasa ya sudah. Tapi tidak. Dia caranya bukan begitu. Jadi dia bilang, eh ini hari apa tau nggak? Hari Senin. Kan kamu tahu. Oh iya ya. InsyaAllah. Jadi dia ingin kasih tahu kebiasaan saya puasa Senin apa? Kita siapa yang mau selamat dari begini-begini? Kalau bukan orang yang benar-benar menghayati tentang ikhlas. Ini kita hidup di zaman kalau para salaf dulu takut dengan riak semunyikan amal soleh mereka. Saya disebutkan Syekh Syedir Rahimahullah dahulu. Beliau pertama kali buka pengajian. Kalau ada orang lewat, beliau pura-pura ngobrol. Supaya tidak disangka Syekh bikin pengajian. Kalau kita nggak lihat pengajian yang hadir sekian malah difiralkan. Yang sudah nonton sekian juta malah difiralkan. Terasal dulu tidak begitu. Takut riak. Kenapa riak ditakuti? Karena riak dosa besar. Apalagi Nabi sebutkan di antara tiga yang pertama kali oleh azab. Yang pertama mujahid. Yang kedua ustad. Bukan kerawan ustad. Yang ketiga donatur. Harusnya waspada. Harusnya waspada. Ketika dihadirkan ustad tersebut. Yang kedua yang Allah adab di neraka jahannam. Rajulun ta'allam al-ilma. Seorang belajar ilmu agama. Wa qora al-Quran. Dan mengajar al-Quran. Fa'arrafahu ni'amahu. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada ustad ini. Fa'arrafah dia ingat. Cerdas. Kuat hapalan. Pandai berorasi. Semuanya dia punya. Allah bertanya. Wa ma'amilta fiha. Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut. Kata dia. Aku mengajarkan ilmu. Dan aku baca Quran karena engkau ya Allah. Ikhlas. Kata Allah khadabtah. Kau dusa. Walakin liqal annaka alim. Kau dusa. Tapi kau mengajarkan ilmu. Supaya kau dikenal sebagai orang alim. Dikenal sebagai ahli baca Quran. Wa qa deqil. Dan telah dikatakan. Ingat sabda Nabi. Wa qa deqil. Dan telah dikatakan. Maksudnya apa? Keinginanmu. Agar dikenal viral. Terkenal. Allah kasih tau. Kau ingin dihormati. Kau ingin dapat follower banyak. Kau ingin disanjung. Allah kasih. Allah kasih. Tapi di akhirat tidak dapat. Ini ustaz ternyata bisa riak. Ahli baca Quran juga ternyata sangat bisa riak. Maka seorang waspada. Para salaf dahulu menyemunyikan. Amal soleh mereka. Karena takut dengan riak. Karena riak dosa. Besar. Nah coba kita renungkan kita. Kita saya tidak bilang orang. Kita renungkan kita. Zaman kita ini. Kalau para salaf dahulu bersusah-usah menyemunyikan pahala. Zaman sekarang sebagian orang bersusah-usah. Memamerkan apa? Amal soleh. Para salaf dahulu bersusah-usah payah. Untuk menyemunyikan amal soleh. Zaman sekarang orang bersusah payah. Untuk memamerkan amal soleh. Bawa tim. Mau begini disoting. Mau begitu disoting. Berbakti sama orang tua di syud. Lagi bagi-bagi sedekah di syud. Lagi baca buku di syud. Lagi solat duha di syud. Lihatlah ustaz kita. Biasanya kalau waktu duha dia solat apa? Dhuha. Waktu lagi ngorok gak disoting. Inilah kebiasaan ustaz kita. Kemudian ustaznya ikut mereplay komentar tersebut. Ada orang memuji ustaznya. Ustaznya ikut masukkan dalam apa? Akun pribadinya. Maksudnya apa? Ikhlas ustaz. Ya tulatnya apa-apa. Mungkin kau ikhlas. Tapi para salaf lebih ngerti tentang keikhlasan. Mau bicara ini untuk inilah. Itu urusan kau dengan Tuhan. Saya cuma ingatkan bahwasannya para salaf dahulu. Lebih bertakwa daripada saya dan kamu. Lebih berimu daripada saya dan kamu. Dan mereka lebih takut kepada Ria. Kau merasa aman dari Ria. Akhirnya seorang kalau sudah termakan dengan follower. Segala kegiatannya harus diketahui oleh follower. Dia makan pagi kasih tau. Saya makan pagi begini loh. Kegiatan saya pagi-pagi baca buku. Abis sikir pagi petang. Mungkin berbakti sama orang tua. Jadi panar semua. Bolehkah personal branding? Kau brandingkan saja Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kau itu siapa mau dipersonal brandingkan? Kau itu siapa? Tidak perlulah. Ceritakanlah tentang para salaf. Jangan kau ceritakan tentang apa? Dirimu sendiri. Tidak perlulah. Tidak perlu kau. Mungkin lagi bantu orang. Disoting. Lagi ngangkat apa kek disoting. Tidak perlulah. Buatlah Nabi SAW. Sia tanah akan datang menggodamu. Kau beri contoh, beri contoh, beri contoh. Okelah. Kalau sesekali mungkin oke. Tapi dengan penuh kewaspadaan. Karena ria itu sangat-sangat tipis. Di antara ciri ria adalah seorang beramal soleh. Kemudian dia tunggu untuk dilaik. Saya ulangi. Cara ria seorang beramal soleh. Kemudian dia tunggu untuk diuji. Untuk disanjung. Untuk dikasih jempol. Intinya ikhwan dan akhwad. Yang khawatir subhanahu wa ta'ala. Karena waktu sudah habis. Sampai disini saja. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita dari ria dan ujub. Karena dua itu dosa besar. Sangat berbahaya. Jangan sampai kita sudah berletih-letih di dunia beramal soleh. Ternyata tidak ada nilainya di akhirat. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Sampai selamat Milani. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.